Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel Sobat Dapur Mau masak apa ini Bang? Kali ini kita mau bisnis ya Jualan kuah Ini namanya gul tik Gulei tikungan Ini rame banget, sehari bisa 300 porsi Jualan kuah doang Untungnya gede Yuk langsung aja kita intro ya Jadi Neng, ini rempah-rempahnya ini ada lada, juminten, eh jinten, sama ketumbar Mana Bang? Ketumbar Oh ketumbar Iya, kita sangrai dulu Ini biar dia tuh tambah keluar aromanya Jadi tuh kalau rempah-rempah disangrai dulu Itu jadi lebih wangi Dan alhasil nanti kalau kita ulek Itu jadi lebih empuk nih Lebih gampang dia Lebih gampang di ulek ya Bang? Iya Karena ini termasmi kan biji-bijian Biji-bijian Rempah-rempah, biji-bijian Nah ini kita mau ulek Ini kalau mau di blender juga bisa nih Bisa ya Bisa, cuma karena sedikit ya kita ngulek aja deh Apalagi ini kan di uleknya gampang Gampang banget halusnya Kecuali kalau kita mau menemukan buat jualan Ya baru deh di blender gitu loh Gakak salah Nah sekarang kita mau bikin bumbu bawang-bawangannya nih Ada cabai, bawang ya Terus ada kunyit Pokoknya ada kemiri Nah ini biasanya kalau bumbu-bumbu begini Ini paling enak digoreng dulu nih Itu cabainya masuk aja tuh Bang? Iya harusnya sih cabainya kita potek-potek dulu Supaya dia gak letek-letek Kalau pas digoreng itu Jadi kita patah-patahin aja Ini baru enak Nggak tuh cabainya lompat Eh cutan Dia nyungut Iya nih, untuk teman-teman ya Ini peringatan Cabai itu kalau digoreng Bagusnya dipotek-potek dulu Supaya gak kejadian kayak gini Supaya gak dilempar-lempar gini Tapi tenang Semuanya bisa diatasin ya Ini udah tenang Ini bisa kita lanjutin goreng Ini digorengnya sampai dia layu Sampai dia lemes dan jadinya wangi banget Nah setelah itu kita langsung ulek nih nih Jadi lanjutin ya Di ulek bersama rempah-rempah tadi Ini cobeknya gak diganti apa bang itu bang Wah jangan neng Ini sejarah neng Ini udah 13 tahun ini Ini ulekan ini Nemenin kita ini neng Ini gak boleh kita Gak boleh melupakan sejarah Nah ini enaknya dikasih Ini gula merah ya neng Oh gula merah tuh biar ada tuh bang Biar tambah legit Tambah sedap banget Jadi ada manis lebih gurih Nah ini ada jahe Jahe kita geprek aja neng Jadi jangan dihalusin banget Dapat digeprek aja Terus sama lengkuas Lengkuas juga digeprek ya Tapi potongannya usahain Jangan mirip sama daging nih Nanti dia nyaru gitu loh Nyaru ya bang Iya Sering banget tuh Dapatnya lengkuas Dari daging Iya makanya Nah ini ada serai Sereh tiga batang ya Ini juga kita geprek Sampai gepeng Nah ini kita sisihin dulu Bumbunya udah halus Ya selanjutnya nih Kita mau tumis lagi nih Neng Oh iya Biar tambah sedap kali bang Wuh Biar tambah sedap lagi Jadi memang wanginya itu Jadi bener-bener Keluar gitu loh Kita Siapin dulu ya Ada minyak Kita panasin dulu sebentar Nah udah panas Kita langsung tumis Sampai apa nih bang tumisnya bang Sampai wangi Sampai wangi Nah sambil Digoreng udah wangi Ini lebih wangi lagi Bener-bener langunya hilang Nah sambil ini Kita mau masukin Salam Dari mana salam Salam Tadi kan serai dapat salam Dari daun jeruk Daun jeruknya mana ya Ini daun jeruk Daun jeruk kita robek-robek dulu Ini keluarga daun-daunan Salam-salaman Iya Selaturahim Ketemu kumpul disini ya Dan salam Dapat salam dari jeruk Oke Jadi lah Kita ini Mau rebus daging dulu nih Kita siapin dulu air Kita masak Air sampai mendidih Jadi kita mau ngerebus daging Daging ini jangan kita rebus Ke air yang belum mendidih ya Jadi itu akan beda Ininya Hasilnya Jadi ini daging Daging sapi Kita potong kecil-kecil Ini gede nih Ini kelihatannya Gede gitu Tapi nanti dia setelah Direbus Menyusut Menyusut Jadi ini kalau mau Dicampur sandung lamur Juga enak juga Lebih enak Jadi gak mesti Daging tok gitu kan Kita bisa Sedikit campur daging-daging Yang berlemak-lemak gitu Sudah kebayang nih bang Iya ini memang Yang bikin sedap kuahnya nanti Ini diantaranya Ini Daging-daging ini Yang ada sedikit lemak-lemaknya Nah ini kita rebus Setelah airnya mendidih Ini kita Masukin Si dagingnya ini Dan kita Tutup aja Sampai dia nanti Empuk Tapi sesekali Ini jangan ditinggal Tetap kita Lihat Kita tengokin Kita balik-balik Dia matangnya Biar merata Perhatian Perhatian Abang lu cuma daging Perhatian Apinya kecil Ini udah Ini Udah Empuk Terus langsung Kita Masukin Santannya Nah santannya Ini jangan yang Kentel-kentel Jadi Santan sedeng Agak cair Agak cair Supaya gak terlalu Enak Ini apaan Ini kayu manis Enggak ada yang pahit Enggak ada Semanis Senyumku Ini Apa namanya Kapulaga Jago berantem Ini kungfu Sama cengkeh Kapulaga Lima Cengkeh Ini kan Udah Ditumis Kita Masukin Bumbu-bumbunya Ini Ini Tunggu Sekitar Beberapa Menit Begitu Dia Mendidih Ust Wanginya Ini Kita Tambahin Garam Setengah Sendok Makan Kalau Dirasa Kurang Ditambahin Sambil Dicip Terus Kita Kasih Kaldu Bubuk Lebih Banyak Dari Garam Biar Lebih Burih Ini Ada Tiga Perempat Terus Jangan Lupa Ini Selagi Santannya Belum Mendidih Gak Boleh Kita Tinggal Harus Kita Aduk Aduk Kenapa Bang Supaya Enggak Pecah Neng Kok Pecah Si Bang Kayak Kacamata Aja Pecah Iya Dia Kan Emang Harus Selalu Di Pegang Pegang Selalu Di Aduk Aduk Mendidih Bang Pegang Begang Lepuh Lengkuas Beda Sama Daging Pembedanya Gitu Jangan Sama Nah Udah 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 Dimakan Ini Jadi Penyajian Neng Kita Ambil Nasi Cuma Setengah Centong Sedikit Kurang Tapi Emang Gini Neng Emang Disananya Orang Jualan Nasinya Sedikit Kuahnya Banyak Daging Sedikit Jualnya 10.000 Murah Meriah Rasanya Enak Laku Keras Jadi Nambah Bang Nambah Pokoknya Ini Bisnis Yang Wah Luar Biasa Win Win Solution Neng Untung Dan Enak Putarannya Cepat Ya Bang Putarannya Cepat Kayak Buan Mobil Ayo Muter Ini 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 Oh Gultik Nih Mantep Nih Nasi Gultik Ini Kalau Dijual Di Blok M Ini 10.000 Dia Cuma Isinya Kuah Doang Daging Cuma Berapa Potong Nasi Sedikit Tapi Emang Mantep Banget Nih Jualan Luar Nih Langsung Mau Dicobain Gultik Nih Bismillahirrahmanirrahim Oh Mantep Ini Daging Ini Lur Daging Ini Home Hmm Hmm Lihatannya Enak Banyak Sini Ini Montep Banyak Merih 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 Rasa Kuahnya Ini juga enak banget Pantes aja orang jualan kuah doang juga rame ya Kalau emang kalau kultip kuahnya ini harum banget Harum gurih Enak banget Jualan kuah 10 ribu Nasi dikit banget Kalau kultip itu nasi dikit Daging dengan berapa kotong tapi kuahnya banyak Tapi enak Kuahnya gurih deh Gurih itu harum Harum ramepah deh Harum banget Nabilah jadi lapar Kurang segini deh Jadi pengen nambah lagi Enak enak Bentaran abis Baru kali ini Nabilah makan makanan yang se-enak ini Baru kali ini deh Kemana-mana aja bikinnya enak semua deh Tapi lebih enak kan ini Lebih enak ini Hmm Masa sih deh Rasanya kemarin ayah makan Eh bikin Enak-enak juga Tapi lebih enak kan ini Hmm Hmm Mungkin karena ada lagi lapar banget kalian Jadi enak banget Iya kok deh Hmm Marah-marah ini gue masakan ayah enak deh Cuman emang ini juga enak Cuman ini enaknya pake banget Hmm 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 Abis ya Oleh Tidak 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah biar mau hapisin dulu ini Gue dong Tidak Tidak